Intro Selamat datang di channel pendidikan Albilhak Kelas 5, tema 5, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia Pokok pikiran pada teks non-fiksi A, pengertian teks non-fiksi Teks non-fiksi adalah suatu teks yang berisi tentang fakta atau kenyataan Teks non-fiksi dapat kita temukan pada koran, tabloid, majalah, dan lain sebagainya B, jenis teks non-fiksi Jenis teks non-fiksi antara lain sebagai berikut Skripsi yang ditulis oleh para mahasiswa Berbagai jenis jurnal, baik pendidikan, kesehatan, maupun pertahanan dan keamanan Serta biografi profesor atau seorang tokoh tertentu C, membaca teks ekosistem Berikut adalah contoh teks non-fiksi Semua makhluk hidup memperlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup Sebuah lingkungan terdiri atas lingkungan yang hidup atau biotik Dan lingkungan yang tak hidup, abiotik Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya Bagian lingkungan tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah Pokok pikiran utama pada paragraf tersebut adalah Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya Sedangkan kalimat kedua sampai kalimat terakhir merupakan pikiran penjelas Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah Agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya Dan makhluk hidup kecil yang hidup di dalam tanah Pokok pikiran utama pada paragraf tersebut adalah Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah Agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup Sedangkan kalimat kedua sampai akhir merupakan pokok pikiran penjelas Atau kalimat penjelas Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi Dan saling bergantung satu sama lain Interaksi antar makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas Pokok pikiran utama pada paragraf ini adalah Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi Dan saling bergantung satu sama lain Sedangkan kalimat kedua sampai akhir merupakan pokok pikiran penjelas Individu adalah makhluk hidup tunggal Misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara Tempat tinggal individu disebut habitat Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu Contoh di sebuah kolam terdapat populasi ikan Populasi tumbuhan ratai dan populasi lumut Sementara itu komunitas adalah makhluk hidup di suatu daerah tertentu Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput Pokok pikiran utama pada paragraf ini adalah Individu adalah makhluk hidup tunggal Misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara Sedangkan kalimat kedua sampai akhir merupakan contoh dari Pikiran penjelas Informasi penting dalam bacaan yang pertama Paragraf satu Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya Lingkungan ada dua macam yaitu lingkungan biotik dan abiotik Paragraf kedua Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah yang bermanfaat bagi makhluk hidup Paragraf ketiga Ekosistem merupakan interaksi antara makhluk hidup dan bendata hidup di sebuah tu lingkungan Paragraf keempat Ekosistem terdiri atas individu, populasi, dan komunitas Contoh individu adalah seekor kambing Populasi contohnya kumpulan ikan Dan komunitas contohnya komunitas sungai Terima kasih sudah menyimak video ini Sampai jumpa lagi Dadah Dadah